Halo guys, kali ini gue bakal kasih tips untuk XP laner ketika ingin melakukan cut lane Soalnya gue sering liat ketika rank, itu banyak banget XP lane-XP lane yang suka motong-motong lane asal banget Ketika dia motong lane, eh malah mati, kena geng musuh Terus nyalahin mid, mid mana misinya? gitu Nah, penjelasan gue kali ini untuk meminimalisir hal tersebut, oke? Langsung aja ya Nah, disini R7 pake Esmeralda, dia ingin melakukan cut lane, tapi gak jadi Karena ngeliat kalo misalkan jungler, roamer, dan mid laner musuh tuh gak ada Jadi dia mengurungkan niatnya untuk melakukan cut lane Walaupun sebenernya kalo misalkan 1 lawan-1 lawan Baxia, masih oke lah Tapi karena 3 orang ini missing, jadi dia mengurungkan niatnya Nah, di kesempatan selanjutnya juga sama Matilda-nya gak ada di map, Lilia juga sama, Baxia, YSS juga gak ada di map Walaupun emang dia bisa geser-geser map, tau kalo misalkan YSS-nya lagi farming Cuman, ini situasi yang riskan buat kalian ketika ingin motong lane Nah, selanjutnya, disini R7 udah tau posisi dari temen-temen SMG Lilia mati, terus Matilda ada di bottom lane, dan YSS baru aja hidup Jadi, R7 memutuskan untuk cut lane Karena dia yakin, kalo pun YSS datang ke dia, ya dia gak akan mati Apalagi dia masih ada flicker disini Oke, selanjutnya juga sama nih, R7 berada di bottom lane Dan dia motong di depan inhibitor turret Kenapa dia seberani itu? Karena dia udah tau posisi jungler, mid laner, dan roamer musuh ada dimana Kan lagi ada di top lane nih, lagi maksa RRQ buat teamfight Nah, makanya dia berani buat potong lane sejauh itu Karena dia tau gak bakal digang, dan untuk mempercepat rotasi dia ke arah turtle Hal yang sama dilakukan oleh Baxia juga Baxia juga udah tau posisi pemain-pemain RRQ ada dimana Makanya dia berani cut lane disitu Padahal kita tau, Baxia skill kaburnya cuma ada skill 1 aja kan Kalo ditabrak, gak bisa kabur Apalagi dia pake vengeance, jadi risk kan Tapi karena dia tau pemain RRQ ada dimana Makanya dia berani buat motong lane Nah, kalian udah ngeh kan maksud dari video ini apa? Intinya ya, ketika kalian ingin motong lane Terutama XP laner Pastiin kalian tuh tau posisi dari jungler, roamer, dan mid laner musuh ada dimana Kalo misalkan roamer, mid laner, sama jungler musuh tuh missing Kalian jangan berani-berani motong lane Soalnya risk kan untuk digang Walaupun emang kalian ada spell, ada flicker gitu Tapi, coba untuk tahan aja Pokoknya syaratnya itu ya Kalian tau posisi jungler, roamer, dan mid laner musuh ada dimana Kalo misalkan menurut kalian mereka itu jauh Dan gak akan nyamperin ke kalian Yaudah kalian bisa untuk motong lane Nah, tips ini juga berlaku buat solo ataupun partian Jadi kalian gak bisa bilang kayak Bang, ini mah tipsnya cuma buat party, solo nyimak Jadi kalian gak bisa bilang kayak gitu ya Nah, terus kalian juga jangan nyalahin mid laner atau roamer kalian yang gak bilang missing Weh, mid, weh, roamer, missingnya mana? Nah, gak usah bilang kayak gitu ya Karena kalo misalkan main solo Jarang banget mid sama roamer yang bilang missing-missing kayak gitu Jadi kalian mesti mengandalkan map awareness kalian Disini gue sedikit jelasin dasar tentang map awareness buat cut lane Oke ya, semoga tips ini bisa ngebantu Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!